Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Tapi kadang-kadang induk kucing itu sendiri malas makan Dia lebih mementingkan memilih menyusukan anaknya terus-menerus Makan pun sebentar sedikit, akhirnya badannya jadi kurus Untuk itu, kita sebagai owner perlu lebih peka dan lebih bijak Supaya si induk tetap punya nutrisi yang cukup Tetap berisi badannya, gak sampai kurus-kurus banget Saya, setiap kucing yang lagi menyusui Biasanya saya akan memberikan makanan bubur dari Royal Canin Kitten Sebenarnya, ini bisa juga kita pakai Royal Canin Mother and Baby Cuman, kalau kita pakai Royal Canin Mother and Baby Pasti budgetnya bakal membengkak satu kaleng Royal Canin Mother and Baby aja sudah 37.000 Jadi, mau berapa kaleng habis selama menyusui Tapi kalau kita pakai produk Kitten Produk Kitten ini bisa dicairkan dengan air sehingga akan jadi bubur ya Ini kita sudah tuangkan dengan air, kita rendam Terus kita aduk-aduk Terus nanti kita gunakan sped ini ya Kita aduk-aduk Disini juga kita bisa tambahkan vitamin-vitamin Nutrisi-nutrisi yang lainnya Misalnya mau pakai tambahan Kitty Bloom Ataupun vitamin lain juga boleh Minyak ikan Nih Karena ini induknya gak ingat makan Kalau udah nyusuin gini Ingatnya nyusuin aja Itulah ya seorang ibu ini Kalau udah mikirin anaknya Udah lupa makan Guys, bantuin guys Kok lama pula ya ngadukin ini Biasanya gak selama ini Coba guys bantuin ini Kayak hancurin ini guys Nih Kenapa saya pilih Royal Canin yang Kitten Yang Second Age Dibandingin Kitten Persia Karena Kitten Second Age ini Lebih tinggi proteinnya Kita lihat ya Proteinnya Ini bahasa apa aja sih Proteinnya itu ada 36 36% Proteinnya Jadi sangat bagus Untuk si ibu Ini juga kita bisa kasih Sama susu sih sebenarnya Saya juga kasih susu kambing ya Ini habis menyusui Saya berikan susu bantu Untuk anak-anaknya Karena Induknya ini Putingnya Enggak Enggak apa ya Coba lihat adek kecil-kecil gitu Jadi Anaknya kadang Enggak keluar susu Dari putingnya itu Makanya Kita perlu bantu Kita perlu bantu Meka Meka harus banyak makan loh Lama ya Ini anaknya udah gendut-gendut loh Udah besar Udah 200 gram Sekarang peratnya Terus ini anaknya Saya sekarang bantu Untuk menyusukan Selama Apa Lima kali dalam sehari Jadi Ya Waktu-waktunya Ya pagi Siang Sore Malam Tengah malam Itu kita bantuin nyusuh Karena takutnya memang kurang kan Makanya anak-anaknya sekarang jadi Gendut-gendut banget Jadi cantik Jadi burunya juga bagus nih Terus pastikan Kalau kita mau nyusuhin Suhu tubuh anaknya tuh Normal Makanya saya bantu Dengan memberikan lampu Di kandangnya Terus Sebelum menyusukan Juga kita rangsang Kita pakai tisu Atau kapas Kita rangsang Di bagian pupnya itu Untuk mengeluarkan Pipisnya Atau pupnya Sudah ya guys Kita pegang Kita coba Guys coba sini guys Suitingin gue Digangin ini Gue ambil ini Ambil emaknya Ayo Ayo keluar dulu Berantakan Luruh berantakan Ya keluar ya Misal Iya mereka makan loh Jadi kita kasih makannya ini Ini pakai apa tadi Ketangannya Kita spedkan aja Dari samping mulutnya Nanti dia bakal Gilat sendiri Kalau kayak gini Beratnya bakal Stabil Terus dia juga kan Jadi banyak makan Sama banyak minum Cuma kadang-kadang Agak-agak Lepot Ternyata Nika ya Oh iya Kalau nyepetkan ini Kita gak boleh langsung Sepetkan Keras-keras ya Karena nanti Takutnya dia kesedak Malah masuk ke paru-paru Justru itu bahaya Bisa mati Terutama ya Ini kalau kucing-kucing kita Misalnya abis dibius Misalnya operasi Atau steril Terus masih pingsan Kita kasihan nih Oh dia haus Jangan-jangan Atau dia lapar Terus kita spedkan Itu justru gak boleh Justru disitulah Nanti kadang-kadang Kucing kita bisa lewat Biarkan dia untuk Minum sendiri dulu Makanya kalau kita Ngasih makan ini Atau ngasih minum susu Kucing Kita gak boleh Sped paksa Kita harus pelan-pelan aja Oke Udah Nanti lanjut lagi ya Meka ya Oke deh Itu aja Tuh kan dia masuk lagi kan Oke deh Itu aja ya Video kita Jadi kalau teman-teman Kucingnya lagi hamil Eh lagi menyusui Boleh Dibantu dengan Memberikan makanan Roda kitten Yang kita Hancurkan Supaya dia Makannya lebih banyak ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Di subscribe Like Dan komen ya Kalau ada pertanyaan Dadah Dadah Dadah